Intro Halo guys selamat datang kembali di channel kita EduOfficial muda dan pasti Jangan lupa silahkan kalian subscribe Dan nyalakan tombol lonceng youtube channel EduOfficial Agar kalian tidak ketinggalan video Pembelajaran mengenai CPNS 2021 Dan pembagian informasi mengenai CPNS 2021 Baiklah tanpa berlama Lama kali ini EduOfficial Akan membagikan sedikit informasi kepada teman-teman Berapakah nilai Ambang batas seleksi kompetensi dasar Pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 kemarin Dan isi bisa berjaya di modal Atau persiaman kalian untuk mengikuti Seleksi calon pegawai negeri sipil 2021 Kita doakan semoga CPNS 2021 diadakan Dan kapan waktunya kita beri Kita tunggu aja waktu yang terbaik Dan kita doakan bersama-sama Baiklah berapakah nilai batas Ambang seleksi kompetensi dasar pada waktu Pegawai negeri penerimaan Atau pengadaan CPNS tahun 2019 kemarin Nah seleksi kompetensi dasar Calon pegawai negeri sipil tahun 2019 Itu meliputi tes karakteristik pribadi Atau TKP Yang kedua yaitu mengenai tes Intelijensia umum atau TU Dan yang terakhir adalah tes Wawasan kebangsaan atau TWK Nah berapakah masing-masing poin Atau nilai untuk TKP, TU, dan TWK Pada saat pengadaan calon pegawai negeri sipil Tahun 2019 kemarin Persiapan untuk CPNS 2021 Nah nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar Atau SKD Calon pegawai negeri sipil tahun 2019 Yang pertama adalah Untuk nilai TKP atau tes karakteristik pribadi adalah 126 atau 126 Nah ketika Anda mendapatkan nilai TKP 126 Maka Anda memiliki kesempatan sedikit Untuk lulus di tahap SKD Nah untuk selanjutnya untuk TU atau tes intelijensia umum Nilai standarnya itu atau nilai ambang batasnya itu adalah 80 Dan untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan adalah bernilai 65 Nah teman-teman perlu kalian ketahui Untuk lulus tahap SKD atau seleksi kemampuan dasar Anda harus melewati nilai ambang batas Baik TKP, TU, atau TWK Misalkan nilai TU kalian 80 Nilai TWK kalian 70 Tetapi nilai TKP kalian 120 Maka kalian tidak lolos tahap SKD Atau tidak lolos tahap seleksi kompetensi dasar Sebaliknya jika nilai TKP kalian tinggi Misalkan 140 TU kalian 100 Dan TWK kalian 60 Maka kalian tidak juga lolos untuk tahap SKD Jadi untuk lolos tahap atau lulus tahap SKD Kalian harus lulus Atau nilai ambang batas kalian harus melewati nilai ambang batas TKP, TU, atau TWK Oleh karena itu teman-teman Kalian harus juga pintar untuk manajemen waktu Bagaimana cara untuk mengerjakan soal SKD Pada saat nanti ujian yang sesungguna Karena kalian untuk lulus tahap SKD Kalian harus lolos nilai ambang batas TKP, TU, dan TWK Setelah kalian mendapatkan nilai standar atau nilai ambang batas Kalian bisa mencari poin yang lebih tinggi Baik itu dari TKP, TU, atau TWK Kalian kenali diri kalian Dimana kira-kira teman-teman Poin anda bisa dapat lebih tinggi Bisa kalian perdalam Tetapi bukan berarti dari jenis TKP atau TU, TWK yang lain Kalian tinggalkan oleh Karena itu setidaknya kalian harus lolos di ambang batas Ketika anda lulus lambang batas Maka dicari lagi nilai yang lebih tinggi Apakah kalian sudah paham? Oke sudah paham Nah kemudian Dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan formasi khusus pada CPNS 2019 kemarin ya Bahwa untuk putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kumula Ada kebutuhan Nah ini kategori adalah kebutuhan formasi khusus Kemudian ada penyandang disabilitas Kemudian putra putri Papua dan Papua Barat Dan ada diaspora Nah kemudian teman-teman Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan formasi khusus berlaku ketentuan sebagai berikut Yang pertama nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar bagi putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kumula dan diaspora paling rendah 271 Dengan nilai TU paling rendah 85 Kemudian nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar bagi penyandang disabilitas paling rendah 260 Dengan TU paling rendah 70 Nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar bagi putra putri Papua dan Papua Barat paling rendah 260 Dengan nilai TU paling rendah 60 Oke guys demikian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan pengadaan seleksi CPNS Pegawai Negeri Sipil tahun 2011 kemarin Semoga ini informasi yang bermanfaat bagi teman-teman Sehingga kalian bisa mempersiapkan diri untuk seleksi Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 Tetap admin bilang doakan-doakan semoga CPNS 2001 diadakan Dan jangan lupa silahkan kalian share informasi ini jika kalian merasa ini bermanfaat Dan jangan lupa silahkan ikuti terus channel youtube kita Edu Oficial Mempelajari tentang CPNS 2001 Dan berbagi tips dan trik lulus CPNS Bye